Individu Mereka! Individu! Individu Mereka! Individu! Individu Mereka! Individu! Individu Mereka! Melalui lagu Mengadili Persepsi yang rilis pada tahun 2007 silam, grup band metal seringai pernah menyampaikan kritikannya kepada pemerintah yang dianggap membatasi kebebasan individu. Dan hari ini, kritikan tersebut seakan kembali mencuat ketika DPR merilis draft rancangan Undang-Undang Permusikan. Sang vokalis Aryan 13 tampak begitu geram ketika membaca RUU tersebut. Sejumlah karyanya yang syarat akan kontroversi, terancam sanksi pidana jika RUU Permusikan resmi disahkan. Gue liatnya langsung kayak, wah ini pasal karet nih, ini jadi kayak UU ITE gitu kan. Maksudnya ini kayaknya mengekang kebebasan berekspresi musisi atau seniman juga. Ini kayak, nah pasti ini orang nggak belajar dari kemarin-kemarin atau ada agenda lain gitu. Aryan menolak berkompromi. Bersama ratusan praktisi musik dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan, ia menyatakan terus melawan dan tak sedikitpun mengubah karyanya dalam bermusik. Kita sih akan tetap melawan ya, gue rasa akan tambah kejar melawan gitu. Dan juga kalau untuk berkarya, kita pasti berkarya, karena pasti ada selalu caranya. Dari total 54 pasal dalam RUU ini, ada beberapa isu utama yang menjadi kontroversi. Dimulai dari isu mengekang kebebasan berekspresi, memarjinalkan ruang gerak musisi independen, hingga diskriminasi musisi melalui pasal uji kompetensi. Nah, untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini nih.